Polisi meningkatkan kasus penganiayaan terhadap muazzin masjid di Medan Sumatera Utara ke tingkat penyidikan. Namun dalam kasus itu kedua belah pihak saling melapor karena kedua belah pihak merasa menjadi korban. Kasus penganiayaan muazzin masjid oleh jemaah di kota Medan memasuki babak baru. Kedua belah pihak saling melapor ke polisi karena keduanya merasa menjadi korban. Salah satu pihak melapor ke Polsek Medan Barat sedangkan satu pihak lagi melaporkan ke Polrestabes Medan. Sehingga nantinya penyidik Polsek Medan Barat akan berkoordinasi dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Menurut polisi kasus penganiayaan ini telah naik ke tingkat penyidikan namun belum ada yang ditapkan sebagai tersangka. Jadi hingga saat ini proses daripada sawah sudah kita lakukan hingga sekarang sudah naik siding. Namun karena mereka ini dua-duanya membuat laporan ke Polsek dan ke Polrestabes sehingga kita perlu koordinasi dengan Polrestabes untuk penanganan kasus ini. Sebelumnya Muhammad Shawal Shah, seorang muazzin di salah satu masjid di Medan Sumatera Utara, telinga yang nyaris putus karena dianeyarkannya pada 20 September lalu. Korban dianeyarkannya di lingkungan masjid saat sedang menyiapkan makan malam usai salat maghrib. Di belakangan, hubungan keduanya diduga bermasalah. Pelaku kerap menyinggung masa lalu korban yang pernah menggunakan narkoba dan tak menyukai aktivitas korban di masjid. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, AI News melaporkan.